Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa jurusan teknologi pertanian Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Materi kuliah PKM Aplisasi komputer dan literasi Sebelumnya kita telah membuat daftar isi otomatis Kita akan lanjutkan Membuat daftar Gambar otomatis Kebetulan sudah disediakan Beberapa gambar yang akan kita Masukkan ke dalam Daftar isi otomatis ini Kita klik view Navigation pane Kita isi misalnya di Bapak satu pendahuluan Bersama diletakkan di belakang Supaya Kelihatan simulasi ini betul-betul nyata Kita masukkan saja teori Yang saya ambil Sekedar simulasi ya Misalnya ini Bapak satu pendahuluan Nanti file yang saya kirimkan ke kalian Kalian tinggal copy saja Nah ini ya Latar belakang misalnya kita copy Masukkan ke data isi otomatis di bab satu kedua Pasti Kita rapikan Kita rapikan Kita rapikan Oke ini ya Justify Oke Kemudian time di rumahnya Dilupa Kemudian 12 Jangan lupa Spasinya Satu setengah Layoutnya kita Nolkan Ya Oke kita Rapikan Nah ini Artur belakang ini Harusnya masuk ke Hiding dua ya Baik kita hiding dua Ya Oke Kita masuk ya Oke Kita berbaiki Namun hitam Namun tebal Biasanya gitu ya Nah ini Jaraknya terlalu dekat ya Bab satu dengan batang belakang Nah bisa kita Jauhkan jarangnya Berarti after ya 12 Kita sama Mengembangkan dengan tulisan Yang di bawahnya Kita jauhkan 6 saja cukup ya Ya Ini kita tarik Paragraf pertama Kira-kira Berapa huruf 1, 2, 3 Kira-kira 7 huruf ya Ya Ini kita rapikan Nah ini antar paragraf jaraknya Agak aneh ya Maksudnya Terlalu lebar Kita rapikan dengan layout ini After 8pt ini kita nolkan Kemudian Kita rapikan juga Untuk yang ini Apa Layoutnya Spacingnya After Terlalu lebar Baik Yang ini kita Samakan dengan ini Bagaimana Bagaimana Oke ini Format Painter Nah Kan sama dia Seharusnya Masuk ke Hiding 2 Kalau gak mau ya Malah Hiding 1 Kita manual saja Hiding 2 Hiding 2 Kita rubah Kebal Time Nomor 12 Ya Kemudian ini Kita Layoutnya kita nolkan aja Sepasihnya Sepasihnya Satu setengah Oke Nah ini berarti Bisa pakai tab Ini yang mencorok Di dalam Bisa pakai tab Di keyboard Ini kita rapikan Oke Kita rapikan Terus Nah ini Berarti sama ya Hiding 2 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 Masih jaraknya Masih kurang rapi Menurutnya kita nolkan Kemudian Sama seperti tadi Oh Hiding 2 Kita Temu roma 12 Oke Nah ini Masih Normal Dan normal Kemudian Spasinya Terus Oke Sudah normal Tabnya Kemudian Ini Jaraknya Masih Kalau kita Normalkan Recon Nah ini Angka 1 Kita Pakai otomatis Saja Kemudian Pilih yang ini Kemudian Kita rapikan Ke Tepi Kemudian Kanapan Nah di bawah View ini Kanapan Kiri Kanapan Oke Kita rapikan Ini Kita rapikan dulu Maragrafinya Nah ini Nah ini Nah ini Sama Tarap Buka Tarapnya Tarapnya Pasinya Pasti Full Normal kalau udah normalnya layupnya full normal oke ya karena ini sedikit ya boleh juga lah kita kasih paragraf ya oke hai 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 ya bisa menggunakan ini ya Hai nonton Hai ya kita hilangkan langkah yang di depan Hai yang paragraf Hai jorok ke hal ini ya oke Hai terpikir ya seperti tadi Hai yang kita berhubungan ini sudah akhir dari satu kemudian untuk bab dua kita coba isi juga ya si sudah disiapkan di sini ada kalian tinggal mempunyai saja ini juga mustahkan mustahka kedua ya kita copy yang ini sampai ke bawah supaya ada isinya ya sampai sini ya copy kita masukkan ke bab dua yang ini paste yang kita rapikan ini ternyata masuk ke kalaman selamat kalau dapat kita bisa pindahkan penggunaan Insya fansplink kita ya baik kita rapikan jauh pustaka ini secara kita mulai dari ini gua dulu oke Hai ini nanti ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ini masih ada ruang kosong ya kita mulai dari sini ya sampai dengan 6 ya dan ke-5 naik diuroma 12 1 setengah dan layout-nya di-0 kan ini kita lihat jalannya terlalu dekat ya kita kasih caranya pakai after after kita kasih caranya 12 ini harusnya harusnya setengah oke sekarang kita tab oke masuk kemudian enter ya karena kita ini penoporan misalnya kaya tadi ya nanti 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 yang lainnya nanti kalian publikasi diri ya nah garis besar aja oh ya cepat ini kita hilangkan mulai dari satu set mafri kemudian kita rapikan kemudian tiga juga kita rapikan mulai dari satu set mafri value oke mulai dari tiga kita setting mulai dari satu dari satu mafri oke ini selalu naik itu ya ini sudah rapi kemudian kita coba masukkan beberapa gambarnya terus saya sudah nyimpan gambarnya nanti gambar SSR misalnya di latar belakang di paragraf pertama terpikas dan insert ya insert gambar misalnya apa tadi APK nah ini ada gambarnya banyak sekali ya nah dari mulai atas ini diagram alir dua ini home kita tengahkan nah ini caranya gimana caranya supaya rapi ya kita kasih kontak format seperti yang border ya karena hitam nah sudah ada border ya misalnya di belakang gambar kita enter ya lalu kita click gambarnya kemudian kita insert caption kemudian kita cari disini sudah ada gambar kalau gak ada kalian ketik sendiri ya new label label tulis gambarnya besar gambar ya oke kan nah keluar gambar satu ditaruh dimana position below below itu dibawah oke udah keluar sendiri kita ketik ya misalnya document nasi pertama misalnya nah ini kita block dengan gambarnya kita rom spasinya satu miliknya kita hilangkan time new roman pas kemudian kita buat ini ini kita del ini sudah jadi misalnya kita masukkan gambar berikutnya di misalnya di tujuan pengolahan misalnya ya sekedar contoh saja set 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 format jangan lupa border hitam set 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 nah ini cara singkat ini untuk melulis gambar 2 nah ini kita copy kita taruh di belakang gambar ikut ya pastikan kemudian spasinya kita atur menjadi satu nah sudah nepel ya nah ini supaya berubah kita block klik kanan saya ulangi klik kanan update field nah ya berubah gambar 2 kita ketik gambar 2 dokumentasi kedua kemudian kita taruh gambar berikutnya misalnya di bab 2 supaya gampang atau mungkin di B B misalnya di bawah kompanenan dan transport tanda 2 segar sekedar contoh saja ya kalau gambar 3 diagram jangan lupa format kemudian tadi kan sudah di copy gambarnya ya nanti kita paste aja ya nah keluar ya nah ini supaya nepel dengan gambar oh spasinya 1 nah ini tinggal log klik kanan update field nah otomatis keluar angka 3 dokumentasi ke 3 oke berikutnya kita masukkan ke C bab 2 C inovasi misalnya paragraf setelah ekologi bermanfaat misalnya ya sekedar contoh saja berikutnya grafik kedua kita tempat tempat mengatakan format border warna hitam oke besarnya ada di belakang bawah enter kemudian paste kita block nom ya spasinya 1 sekali lagi block lagi update field kita berubah gambar ke 4 kita ketik dokumentasi ke 4 kemudian gambar berikutnya misalnya kebijakan misalnya kita coba set gambar gambar berapa grafik kedua kita grafik ini yang berikutnya oke termasukkan hop kemudian format stop kalau kita besarkan tempelkan form spasinya 1 kita block lagi ya kita di kanan update field gambar kelima ini untuk dikasih kelima jadi cukup sampai disini dulu nanti bisa berkreasi sendiri menekan di gambar berapa untuk tiga di bab empat boleh sekali lagi misalnya di bab tiga tiga masih kosong ini ya sementara sampai peguan lalu itu kita lari ke daftar gambar di belakang enter kemudian references oke set table of figure kalau sudah ada ini ya gambar oke kan keluar sendiri anda tanpa perlu ketik ya nah o coba tab 12 jadi ini nampak daftar gambar anda menambahkan gambar yang lainnya yang baru silahkan tinggal di block update field kita contoh ya misalnya kita mau nambahkan gambar misalnya kita nampakkan gambar di metode penelitian misalnya soal 6 6 6 6 ya remus matematika misalnya misalnya nah ini ya kita gambar pas gam rumus matematika misalnya atau ya sebarang saja ya rumus matematika 2 oke ini sudah ini bab matematika nah ini kan kita nambahkan gambar baru tempat termodern tempatan ya kita 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 nambah nambah gambar baru ya master log masih 1 dpm nambah 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 ada nambah 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 kita lihat di daftar gambar apakah berubah ini kan berubah kita klik kanan nambah kursor di sebarang tempat yang penting masih di area ini di kanan update field kemudian yang bawah update entire table otomatis gambar masuk selalu kita lihat masih 12 berarti aman dan seterusnya ya Anda menambahkan beberapa gambar selalu di-update maka dia akan kembali sebuah demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan terkait dengan pembuatan daftar gambar otomatis terima kasih atas berhati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh